Pemirsa Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto akhirnya dibebaskan. Bambang keluar dari gedung bares krim Polri pukul 1 lebih 15 menit dini hari tadi setelah perahanannya ditangguhkan Mabes Polri. Ia pun menggelar jum paper singkat di tangga gedung bares krim Polri. Bambang keluar dari bares krim ditemani sejumlah pengacaranya termasuk Usman Hamid. Usman menjelaskan dalam pemeriksaan Bambang diberi 8 pertanyaan. Bambang dibebaskan setelah lebih dari 10 jam menjalani pemeriksaan penyidik bares krim Mabes Polri usaha ditangkap di Depok Jumat pagi. Bambang dibebaskan setelah pimpinan KPK lainnya berhasil berkomunikasi dengan waka Polri Komjen Badrodin Haiti untuk meminta penangguhan penahanan terhadap Bambang dan memberikan jaminan. Ada tiga hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang mendukung apa yang sudah dilakukan, sebaik untuk KPK dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat polisian karena proses penelisaannya bisa diselesaikan pada malam ini. Terus yang kedua, bahwa masih cukup banyak ada masalah. Masih cukup banyak ada tantangan. Kita harus tetap merapatkan barisan, jaga kejernihan pikiran, dan terus-menerus meningkatkan puas padaan. Yang ketiga, semua tantangan-tantangan itu dimaksudkan untuk menjaga Republik ini menjadi jauh lebih baik. Menjaga supaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik. Dan juga menjaga supaya lembaga-lembaga penangguhan yang ada, itu betul-betul berjalan di atas relnya. Dan kita harus tetap solid, tetap bersama-sama. Jadi jangan sampai dipicu oleh berbagai kepentingan yang justru nanti menyebabkan masalah kesalahan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, kepada pers, kepada media sosial, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya yang saya tidak bisa sedukkan. Pak, ini kan berstatus tersangka, apakah akan mundur dari KPK? Saya akan mendiskusikan itu dengan pimpinan, karena kalau pakai pasal 31, ayat 1, huruf D, dan pasal 31, ayat 2, seseorang pimpinan KPK yang sudah dinyatakan sebagai tersangka, dia harus mundurkan diri. Jadi saya akan membicarakan ini kepada pimpinan.